selamat datang kembali di big ke-13 hybrid mobile programming ya materi kita hari ini adalah tentang plugins dan local storage oke nah pertama-tama saya akan bahas dulu tentang local storage ya karena fitur ini dimanfaatkan untuk project Anda ya jadi saya lompat dulu ke slide 23 ya tentang local storage jadi local storage ini adalah suatu metode simpan data secara lokal di dalam browser Anda sudah pernah lakukan ini dulu di framework 7 ya hanya saja di angular secaranya sedikit berbeda yang menggunakan library atau plugin yang khusus untuk handle storage ya storage ini sifatnya tidak bisa expired dan harus dibersihkan manual melalui clear cache history browser atau menggunakan javascript contohnya penggunaan local storage Anda bisa manfaatkan untuk menyimpan status login user ya untuk menggantikan php session begitu ya jadi dengan local storage kita bisa menyimpan apakah user sedang login atau masih belum login ya kalau sedang login maka kita tampilkan dashboard aplikasi kalau belum login maka kita tampilkan form login bisa juga digunakan untuk mengisi shopping chart ya seperti yang kita lakukan di framework 7 sebelumnya kemudian bisa juga menyimpan settingan preferensi user pada aplikasi ya misalkan aplikasi channel berita maka kita bisa menyimpan topik-topik favorit dari user tersebut dan sebagainya dan seterusnya oke untuk ionic storage kita gunakan ionic storage karena kita menggunakan angular juga disini maka pertama-tama yang dilakukan adalah kita melakukan instalasi oke jadi kita install dulu ini hanya dilakukan satu kali ya teman-teman hanya dilakukan satu kali npm install add ionic slash storage angular oke ini akan menginstal library storage yang dikhususkan untuk angular oke kita tunggu beberapa saat hingga proses instalasinya berjalan dengan baik oke setelah instalasi selesai maka kita lihat cara pakenya berdasarkan ionic storage yang ada dokumentasinya di kitab ini maka cara pakenya mirip dengan library-library yang lain dan harus dimasukkan sebagai import ya jadi pertama kita import dulu di app modul anda bisa buka app modul disini oke kemudian kita lakukan import kemudian di bagian import ya kita tambahkan di depan ionic storage modul dot for root ya seperti ini koma nah seperti ini ya jadi ini untuk mendeklarasi meninitialize storage modul di dalam project angular kita oke kemudian untuk menggunakan ionic storage anda tinggal mengimport storage seperti yang anda lihat disini jangan lupa di konstrukturnya di initialize juga kemudian kita panggil disk dot storage dot create ada se-keyword yang ditulis ini asinkronus dan await ya artinya apa asinkronus yang ditulis di depan sebuah nama fungsi menyebabkan fungsi tersebut bersifat asinkronus artinya bisa flow-nya bisa tidak linear jadi dia bisa dijalankan di thread yang berbeda dan await disini menandakan bahwa ng on init ini akan dijalankan di thread yang terpisah dan dia akan menunggu hingga driver-nya atau akses ke local storage-nya browser-nya itu ready setelah ready maka panggil fungsi ini jadi disk storage dot create ini akan dijalankan apabila local storage di browser sudah ready siap untuk menyimpan dan menerima sekaligus mengambil data local storage kalau tidak ready maka bisa terjadi error makanya ada await await ini menunggu hingga ready baru di storage dot create-nya dipanggil jika Anda menggunakan await maka harus ada asinkronus di depan fungsi tersebut oke nah kita lakukan ini di app component dot ts disini pertama kita import storage masih ingat ya app component ts ini adalah root component yang dipanggil pertama kali ya ketika app-nya dijalankan jadi ini adalah lokasi yang pas untuk membuat local storage terutama kita ingin menambahkan login form jangan lupa di constructor kita berikan initialize untuk storage-nya storage storage oke seperti ini kemudian kita bikin ng ngon ini disini cuma kita beri asink ya asink kemudian kita await this dot storage dot create ya oke jadi kita mengakses apa namanya storage dengan cara demikian nah kita akan membuat storage untuk menyimpan user ID jika user ID-nya belum ada maka kita tampilkan halaman login tapi kalau user ID-nya sudah ada maka kita tampilkan ya seperti biasanya ya halaman masuk sudah masuk di dalam sementara kita tidak pakai web service dahulu ya mestinya kan ada web service connect ke server ambil data user connect di compare passwordnya jika benar maka boleh login seperti itu kita abaikan itu dulu jadi kita masih hard put dulu disini nah siapkan sebuah variable misalkan user ID ya disini user ID sebenarnya ada username disana tapi tidak masalah saya buat baru saja user ID yang kosongan ya kemudian seperti ini oke kita isikan user ID-nya dengan suatu variable yang disimpan di storage ya di storage yang bernama variable-nya adalah user ID jadi teman-teman dis.storage.get kemudian dikutip dengan user ID ini akan mengakses data di local storage dengan nama variable atau nama key-nya user underscore ID gitu ya dia akan akses disana kemudian akan dimasukkan disimpan di variable user ID user ID nanti kita baikkan dengan view yang kita miliki di app component nah kemudian di app component ya anda bisa buka HTML-nya oke anda bisa lihat HTML di app component ini ada Ion App ya Ion App yang besar yang ada menu-nya mungkin anda sudah tahu di materi sebelumnya ada router outlet juga nah kita berikan semacam sorry kita berikan binding disini dengan menggunakan pengecekan ngif ya ngif jadi kita pakai bintang ngif sama dengan oke ngif ini adalah directif ya directifnya salah satu directifnya ngulat jika ngif-nya ngif-nya akan mengecek apabila variable user ID-nya ada maka Ionic App-nya ini akan muncul ya jadi kita tinggal seperti ini ini artinya apa tag Ion App akan dirender akan ditampilkan apabila user ID-nya bernilai sesuatu bukan kosongan maka dia akan dirender ke layar ditampilkan namun jika tidak maka ini tidak akan ngol di layar sebaliknya kita bisa panggil alternatif lain saya copy paste bagian atas Ion App bintang ngif tidak user ID oke jadi kalau tidak ada user ID-nya tidak bernilai 0 atau tidak ada nilainya maka tampilkan isi Ion App ini tapi sebaliknya jika user ID-nya berisi sesuatu bukan kosongan ada isinya maka tampilkan di bawah jadi ini semacam if else aja kalau user ID-nya tidak ada nongol login kalau user ID-nya ada nongol halaman yang sudah Anda kenal sebelumnya jadi ini hanya salah satu yang akan muncul di Ion konten ini kita isi form login form login-nya seperti ini gunakan card saya akan replace tulisan ini ctrl-v seperti biasa ada card card tutup Ion Item Ion Item dan seterusnya ada input name type-nya email dan ada two-way binding ke apa namanya ini variable login user dan ada variable login password untuk password-nya dan tentu saja ada tombol submit dan Anda bisa lihat ada event binding klik dan akan memangkin fungsi login belum kita buat serta ada Ion Chip yang menampilkan error variable login error jika ada nilainya maka menampilkan error-nya apa misalkan password-nya salah atau gagal connect ke server dan sebagainya oke jadi itu adalah form kita yang bisa secara dynamic menampilkan apabila local storage si user ID ada atau tidak ada oke kemudian kita siapkan tiga variable yang sudah di two-way binding di form kita di form kita login user login password dan login error di app component ts login user login password dan login error kita sudah punya kemudian kita membuat fungsi login ini oke membuat fungsi login ini disini oke nah seperti ini kemudian kita akan mengecek if dis.login dot log sorry login password misalkan kita dummy aja 1234 password-nya kemudian jika iya maka dis.user ID sama dengan dis.login user login user nah artinya kalau password-nya 134 maka dianggap sukses login dan user ID-nya yang ini akan berisi nilai apapun yang kita tulis di input text login user oke kemudian kita simpan informasi tersebut ke dalam storage oke dot set user ID ingat seperti pre-book 7 untuk menyimpan data ke dalam local storage biasanya diminta adalah dua parameter parameter kunci i yang harus sama kalau Anda mau baca maupun nulis parameternya ini harus sama dan value parameter keduanya adalah value disini tentu saja kita simpan si user ID-nya dis.user ID titik koma oke jika sukses untuk login namun jika gagal else maka kita update login error-nya dengan suatu pesan error username atau password salah username atau password salah oke seperti demikian ya teman-teman kemudian kita akan coba running dulu teman-teman oke seperti yang dilihat ketika saya refresh maka karena user ID-nya belum ada gak ada isinya maka yang muncul adalah form card ini yang ada dua elemen yakni input text untuk login underscore user dan input text untuk password oke jadi agar bisa masuk ke dalam sistem menggunakan form ini maka Anda harus mengisikan email Anda misalkan ini terserasi mau diisi apa dan passwordnya adalah 1234 oke saya bikin salah dulu tekan login maka username salah jadi login errornya diisi pesan salah dan karena sudah dibindkan Anda bisa lihat disini kita coba bikin yang benar 123 4 login maka yang terjadi adalah local storage-nya tercipta login local storage-nya terbentuk tercipta dan Anda bisa melihat app ngif-nya sudah jalan dan app yang ini ya yang menghandle isi yang sebenarnya itu sudah dijalankan sudah muncul ya sehingga kita bisa lihat apa namanya app product form kita bisa melihat router outlet di dalamnya dan seterusnya oke nah seperti itu oke hasilnya menunjukkan bahwa saat login dengan password selain 1234 maka akan muncul as pesan error namun jika login-nya menggunakan 1234 maka yang terjadi adalah sistem akan membuatkan local storage user ID dengan data yang diambil dari user ID yang ada di text input form-nya oke karena local storage sudah tidak nul maka halaman berubah menjadi halaman utama untuk menghapus local storage Anda bisa gunakan perintah ini of which storage.remove key-nya adalah key yang mau dihapus misalkan user ID seperti ini ya nah untuk exercise minggu ini silakan buatlah menu lockout ya jika menu lockout ini ditekan maka hapus local storage user ID tampilkan halaman login kembali kemudian di server di MySQL buatlah tabel master user yang isinya hanya dua field yakni user ID dan password kemudian diisi data dummy misalkan Andre dan 134 untuk passwordnya ketika tombol login ditekan maka aplikasi akan access API yang ada di server untuk ngecek apakah user dan passwordnya sudah benar atau belum jika benar maka seperti yang Anda lihat di latihan barusan kita bisa lihat root aplikasi masuk ke dalamnya namun jika gagal login tampilkan halaman form login beserta errornya due date adalah H plus 1 perkulian upload source app dalam bentuk zip kemudian upload ke ULS